Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Nah, nanti dia itu karena saya menjauh akan ada daratan baru terbentuk dan tengah-tengahnya itu jadi mid-ocean rig Jadi, coba pikirkan tentang layer yang berbeda, lapisan berbeda Oh iya, ini aku mau bikin tentang koreksi sedikit dari video yang lain Kalau ini, ini kan gambarnya kemarin itu bila-bila ada dot keluar dari layar Tapi sebenarnya harusnya cross masuk ke dalam layar gitu Nah, terus jadi abis ini kita akan tentang bahas apa sih batas lempeng-lempeng divergen itu Nah, jadi disini bilang aja kita itu punya keras, kerak Jadi ini namanya kerak bumi Terus dibawahnya kita punya bagian dari mantel yang solid, yang keras Gabungannya kedua ini namanya lithosphere gitu Dan dibawahnya kita punya bagiannya yang cair dan dia panas Nah, kita sebut aja dengan magma Dia itu cukup panas untuk menjadi liquid, untuk menjadi cair Dan gabungan ini namanya mantel, tanpa sih kerak ya Nah, yang akan saya bahas di video ini Saya akan membahas tentang hotspot dari magma gitu Seberapa panas dan bagaimana dia menyebabkan lempeng bisa bergerak gitu Nah, kita gambar tentang hotspot dulu ya Ada di mantel Hotspotnya tuh ada di mantel Jadi kayak gini Eh, kayaknya ganti warna dulu ya Nah, jadi pake warna pink aja deh Nah, ini tuh adalah hotspot Hot magma Magma yang sangat panas Jadi, kan kita tau Kalau misalnya Kalau misalnya makin panas Dia itu memiliki densitas yang lebih kecil Dan densitas yang lebih kecil itu Akan naik ke atas gitu Jadi dia itu sangat panas Jadi dia akan berusaha naik ke atas Kayak itu loh Gaya prinsip gaya apung gitu Karena Jadi si magma ini Akan memanaskan daerah di sekitarnya Intinya Dia itu membuat jalan menuju lithosphere Menuju ke atas Kayak gitu Dia akan melelehkan materi-materi di ada di sekelilingnya Jadi coba kita maju lagi Jadi yang tadi itu adalah Langkah pertama Nah, sekarang langkah kedua Magmanya itu akan naik ke lithosphere Dan dia akan membuat yang namanya Kubah Di dalam lithosphere Nanti kita gambar dulu Jadi ini crust Ini ada lempeng Eh, salah Ini adalah kerak Terus ini Sebentar-bentar Kita ganti warna Jadi ini lithosphere-nya Nah, bentuknya lithosphere-nya itu udah kayak gini Udah melengkung Karena dia kedorong sama si magma Tapi namanya lapisan ini masih lithosphere kok Ini tadi yang ini kerak Crush itu kerak ya Gitu Eh, kamu bayangin aja Kalau ada suatu permukaan yang keras Kaku Ketika dia didorong terus menurus Akhirnya dia tuh akan Ini Akan patah Nah, itulah yang akan terjadi di Kerak Nah, ini makanya kita gambar ceritanya Patahan-patahan Kayaknya didorong terus dari di bawahnya Coba kamu bayangin Roti deh Yang kita panggang Jadi dia tuh Dia punya Permukaan yang keras Jadi dalemnya itu Memanaskan Dia tuh selalu memanas Dan mengembang Makanya luas permukaannya juga harus mengembang Karena yang di atas permukaannya itu Keras Akhirnya dia tuh Crack Akhirnya dia tuh Patah Pecah Nah, itulah Apa sih yang Itulah yang sebenarnya terjadi dengan Kerak bumi kita Jadi Bentar Ini kita gambar hotspot dulu Jadi disini Bukan pink ini nih Bentar-bentar Nah, yang ini tuh Magma Hotspot Kayak gitu Dia udah mulai naik ke atas Kalitosfer ya Terus Ceritanya kita maju lagi Ke beberapa waktu yang mendatang Magmanya itu udah lebih naik lagi Dia kan gak akan selalu berusaha naik ke atas Karena ada prinsip gaya apung Karena dia densitasnya kecil Eh, salah Densitasnya lebih ringan gitu Nah, ini Litosferenya udah Patah Terus ini Ya, kayak gini Udah kebuka Terus di bawahnya ini Adalah Hotspot Nah, hotspotnya udah sampai ke situ Nah, diatasnya ada crush Ada lempe Eh, sorry Ada kerak bumi Nah, si kerak buminya itu kan kedorong Dia patah Terus dia tuh Kedorong Keluar gitu Kayak gini Sebentar ya Digambar dulu Nah, ini nih Dia itu Sama Sama kayak roti Jadi dia tuh Karena terkena tekanan Dia tuh akan patah Dan permukaan yang tempat Dia patahan retakannya itu Lebih tipis Dari yang pinggir-pinggirnya Ini kita lihat kan Dia lebih tipis yang di tengah Yang di atasnya si hotspot Nah, kerak yang di atasnya itu Akan mendorong Didorong Saling menjauhi gitu Ini kita lihat kan Dia bergerak Ada yang ke kanan Terus ada yang ke kiri Terus Ini lah yang sebenarnya Yang kita Ketahui tentang Patahan di bumi Gitu Nah Kalau misalnya di laut Ini tuh akan jadi Mid ocean ridge Jadi Dari patahan itu Kan dia akan kena air Nah, kena air Mendingin Dia punya kena kontak Gitu loh Nih, bentar-bentar Contohnya Tentang Ridge Africa Nah, disini nih Ada di laut merah Dia itu akan membuat Yang namanya lembah Lembah yang sangat besar sekali Gitu Nah Karena hotspot itu Akan membuat material Dia tuh akan Membuat ridge Dia Kan akan naik terus tuh Dia akan semakin terus-terus Mendorong Kerak yang ada di sekitarnya Dia akan mendorong terus Mendorong terus Dan step selanjutnya adalah Bentar-bentar Kita gambar dulu Jadi Ini ceritanya Kita yang ngebahas Yang ada di bawah laut ya Ini kayak gini gambarnya Bentar Jadi Bentar-bentar Ini Lapisan Kerak Yang sangat tipis sekali Nanti makin menjauh Dia tuh makin tebel Nah Kayak gini Dia bergerak saling menjauh Dari hotspotnya Terus ini Lelitosfirnya Bentuknya udah kayak gini Ini Ini adalah bagian yang Keras Yang berbatu Dari mantel Terus di bawahnya ini Hotspot Hot magma Atau kita sebut dengan Hotspot Nah Mungkin aja Disini tuh akan Sangat mungkin sekali Akan terbentuk Gunung berapi gitu Nah kan hotspotnya ini Lama-lama Akan Mendorong terus nih Yang lapisan Yang sangat tipis ini Lapisan keraknya Terus Karena dia ada Di bawah permukaan laut Jadi Dia tuh akan Keisi air kan Nah Jadi air akan Bertemu disini Itu Misalnya Bentar-bentar Gambarnya Nah ini dia Itulah yang sebenarnya Apa yang terjadi Di Afrika Lempeng Afrika itu Jadi Lempeng Lempeng Arab Sama Lempeng Afrika Itu bergerak saling menjauh Karena Ada ini Ada Ocean Ridge Disini Ada Afrika Ocean Ridge Yang dia membuat Lempeng Arab Sama Lempeng Afrika Saling menjauh Gitu Terus Nanti kan Ada peta Ada patahan Nah terus Ada air Air lautnya masuk ke situ Nah disitu tuh Dia mengisikan Nah makanya Ada Daratan baru Ada terbentuk Lembah baru Terus Kalau misalnya Kita maju lagi Ke beberapa Tahun Ke beberapa Tahun Kemudian Bentar ya Karena Karena Crushnya itu Kedorong terus Ini Akhirnya Bentuknya Seperti ini Bentar Tunggu Tunggu Tuh kan Jadi Lama-lama Yang makin jauh Dari Ocean Ridge Itu Akan semakin tebal Yang makin mendekati Ocean Ridge Akan semakin tipis Gitu ya Jadi Part yang kuning Tadi tuh Mungkin Beberapa Juta tahun kemudian Ada disini Jadi dia tuh Akan bergerak Terus Bergeser Begeser Begeser Nah ini Hotspot ini Akan Terus keluar Isinya Dan dia akan Terus tetap Mendorong Kerak Yang ada Di sekitarnya Dan karena Ini ada Di bawah Permukaan air laut Jadi begitu Si magmanya Itu keluar Ini menjadi Gunung berapi Di bawah laut Gitu Dan ketika Airnya masuk Dia akan Langsung Membeku Mendingin Nah Akan terbentuk Kayak Daratan Nah ini kita sebut Dengan Ocean Ridge Mid Ocean Ridge Gitu Dan inilah Apa yang kita Lihat Disini Di Afrika Itu Kita lihat Juga lembah Di Afrika Nah itu Yang terbentuk Tadi dari Daratan Bergeser Dari yang Tebal Lama-lama Menipis 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 Itu juga Ada di Atlantik Gitu Jadi Sebenernya Itulah Yang menyebabkan Kenapa sih Si lempeng Itu Bergerak Saling menjauh Satu sama lain Karena dia Kedorong Oleh hotspot Yang dibuat Dari Hotspot Yang dibuat Dari Pertakaan-katakan Yang dari Ocean Ridge Itu Untuk ingat Kenapa bisa Patah-patah Begitu Apa namanya Keraknya Ingat aja Prinsip Roti yang tadi Jadi karena Permukaan di atas Itu keras Sedangkan di dalamnya Panas Dan dia harus Terus mengembang Akhirnya Cara memperluas Permukaannya Adalah dengan Patah Karena permukaan Di atas itu Kaku Dan Bentar Airnya Air laut itu Akan meredamkan Atau Mendinginkan Si magma Makanya Daratan barunya Cepat terbentuk Gitu Jadi Semoga itu Bisa membuat Kamu Lebih menghenti Tara Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend Dan Khan Academy Terima kasih Dima kasih Terima kasih.